Ikatan perjanjian dan kokoh setelah kata akdan terbentuk menjadi akidah maka berarti keyakinan. Kaitan antara arti kata akdan dan akidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Secara terminologis istilah menurut Hasan al-Bana akait bentuk jamak dari akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hatimu mendatangkan ketentraman jiwa menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keraguan-keraguan. Selanjutnya ada menurut Abu Bakar Zabir al-Zazari, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Jadi dapat disimpulkan dari definisi tersebut, poin pentingnya adalah akidah berarti iman yang teguh dan pasti serta tidak ada keraguan sedikitpun atas apa yang dipercayai. Yang kedua ada akidah secara syara. Sebagian ulama berpendapat bahwa pembahasan pokok akidah Islam berkisar pada akidah yang terumuskan dalam rukun iman yang enam. Yaitu yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malikat-malikatnya, iman kepada nabi dan rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada kode dan kodar. Selanjutnya ada dasar-dasar akidah Islam. Dasar akidah Islam merujuk pada Al-Quran dan hadis. Allah SWT banyak menyebut dalam firmannya terkait pokok akidah seperti nama-nama dan sifat-sifat yang dimilikinya. Tentang malaikat, kitab-kitab Allah, hari kiamat, surga, dan neraka. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 285, Allah SWT berfirman yang artinya Rasul Muhammad beriman pada apal Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mu'min masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasul-Rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari Rasul-Rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunlah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu, tempat kami kembali. Sementara itu, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, telah kutinggalkan kepadamu dua pedoman, jika kamu tetap berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu, kitab-kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Al-Hadis. Hadis Bukhari dan Muslim. Ruang lingkup akidah Islam, yang pertama ada ilahiyat. Ilahiyat adalah akidah yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah SWT. Seperti bagaimana wujudnya Allah, apa saja nama-nama dan sifat Allah, perbuatan Allah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada nubuat. Nubuat adalah akidah yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul. Termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, kitabullah seperti Taurat, Injil, Jabur, dan Al-Quran. Mujizat-mujizat para Nabi, serta mempercayai segala sifat kenagian. Yang ketiga ada ruhaniyat. Ruhaniyat adalah akidah yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malekat, jin, iblis, setan, roh, dan lain sebagainya. Dengan meyakini bahwa wujud mereka itu ada, serta meyakini pula bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Yang ketiga ada sam'iyat. Sam'iyat adalah akidah yang membahas tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i, yaitu dalil nafli, al-Quran, dan sunnah. Seperti alam barjah, akhirat, neraka, surga, azab kubur, tanda-tanda kiamat, dan lain sebagainya. Fungsi dan tujuan akidah Islam Fungsi akidah adalah pertama, akidah Islam adalah landasan bagi seluruh ajaran Islam. Yang kedua, akidah Islam berfungsi untuk membentuk kesolehan dan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, akidah Islam berfungsi mengelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti bida'ah, kurafat, dan lain sebagainya. Ada tujuan akidah. Tujuan akidah itu yang pertama, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Yang kedua, manusia memelihara manusia dari kemusyrikan. Yang ketiga, menghindari diri dari pengaruh akal fikiran yang menyesatkan. Fitrah beragama. Definisi. Fitrah secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu fatoro. Artinya adalah membuka atau menguak. Juga bisa diartikan sebagai perangai, tabiat, kejadian, asli, agama, dan ciptaan. Sedangkan menurut KBBI, fitrah merupakan kata sifat yang diartikan sebagai sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan perasaan keagamaan. Fitrah juga merupakan kesucian jiwa dan rohani yang memiliki arti bahwa manusia sejak lahir sudah dalam keadaan suci dan tidak memiliki dosa. Fitrah merupakan potensi dasar manusia sebagai alat untuk mengabdi kepada Tuhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Devina. Konsep fitrah dalam Islam. Islam adalah agama fitrah. Agama yang fitrah berarti agama yang sesuai dengan kodrat yang ada pada keadaan asli manusia. Fitrah dalam diri manusia secara religius dimaknai sebagai umat Islam yang beriman. Fitrah pada diri manusia adalah Islam. Hal itu disampaikan oleh Imam Bukhari dalam sebuah hadis Rasulullah yang artinya tidak ada seorang pun yang dilahirkan, kecuali ia terlahir dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang membuatnya jadi seorang Yahudi. Nasrani atau Majusi. Hadis dari Bukhari. Terdapat empat jenis fitrah manusia, yaitu yang pertama fitrah munazalah, yaitu fitrah yang masuk dalam diri manusia. Yang kedua, fitrah al-gariza, yaitu fitrah dalam diri manusia yang memberi daya akal yang berguna untuk mengembangkan potensi dasar manusia. Yang ketiga, fitrah suci, yaitu fitrah yang membuktikan bahwa diri manusia itu suci dan yang mengotori adalah dosa-dosanya. Yang keempat, fitrah intelektual, yaitu potensi yang terdiri dari panca indera dan akal pikiran. Dalial tentang Islam agama fitrah. Sesungguhnya agama yang diridawi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Al-Imran, ayat 19. Yang kedua, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat Atin, ayat 4. Yang ketiga, itu ada... Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Imran, ayat 85. Eksistensi Tuhan dan Fitrah Manusia untuk Beragama Menurut A.J. Hesel, memahami eksistensi Tuhan merupakan pencarian bumit yang tidak pernah final. Menurut Ibnu Taimiyah, fitrah beragama disebut sebagai fitrah munadzalah untuk menguatkan fitrah majabulah yang sudah ada dalam diri manusia secara alamiah. Meski dilahirkan dari pasangan suami-istri, ateis, dan dibesarkan di lingkungan masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, manusia lahir di muka bumi dengan membawa fitrah kesucian dan keimanan. Agama merupakan kelanjutan dari natur manusia tersendiri, yaitu merupakan wujud nyata kecenderungan alamiah untuk mencari kebaikan dan kebenaran. Tauhid, ajaran Islam, pengertian Tauhid. Secara bahasa, Tauhid adalah ilmu yang membahas tentang Allah yang Maha Esa, meyakini keisian Allah bahwa dia Maha Pencipta, pengatur, dan pemilik alam semesta. Arti kata Tauhid adalah mengesakan. Yang dimaksud mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah zatnya, asmanya, dan hafalnya. Jadi ilmu Tauhid mempelajari bahwa Allah adalah Esa tunggal satu. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Tauhid yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu keesan Allah. Dan mentauhidkan berarti mengakui akan keesan Allah. Tauhid adalah bagian paling penting dari keseluruhan substansi, akidah, ahlu, sunnah, wajamah. Macam-macam Tauhid. Tauhid terbagi ke dalam tiga jenis yaitu Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asmawaf. Sifat pembagian ketiganya mengacu pada Al-Quran Surat Arnas. Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pecimta, pemilik, dan pengendali alamnya. Dia dapat menghidupkan dan mematikan dengan takdirnya, serta dapat mengendalikan seluruh alam semestral dengan sunnah-sunnahnya. Memahami Tauhid Rububiyah bertujuan agar manusia mengakui tentang keagungan Allah SWT atas semua makhluk yang diciptakannya. Allah berfirman dalam Surat Al-Muminun ayat 86-87. Artinya, katakanlah siapakah Tuhan yang memiliki langit, yang tujuh, dan yang memiliki arsi yang agung, mereka akan menjawab milik Allah. Katakanlah, maka mengapah kamu tidak bertakwa. Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah adalah mengesahkan Allah SWT dalam mengejarkan ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, berkurban, berserah diri, dan berharap padanya. Tauhid jenis ini bertujuan agar manusia mengetahui bahwa hanya Allah SWT semata yang berhak disembah dengan benar. Sehingga hal ini menjadikan manusia tunduk, taat, dan mengikuti perintahnya. Ayat Quran yang menerangkan tentang Tauhid Uluhiyah dalam Surat An-Nahl ayat 36 artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus seseorang Rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan sembahlah Allah dan Jawulia. Jawulia, Tagut, kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Selanjutnya dilanjutkan oleh Meiser. Tauhid asmawah sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah SWT dan sifatnya. Sebagai mana termasuk dalam Al-Quran dan minah Rasulnya. Mempelajari Tauhid yang artinya beriman kepada nama Allah dan sifatnya ini bertujuan untuk mengetahui bahwa apa yang Allah SWT sifatkan untuk dirinya adalah benar, hak, dan mutlak. Allah SWT berfirman, Allah SWT berfirman, yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Quran Surah Taha ayat 8. Peranan Tauhid dalam kehidupan. Fungsi dan peranan Tauhid atau akidah sebagaimana dijelaskan Zainul Bahri dalam buku pendidikan Tauhid. Yang pertama, menuntun dan mengembang dasar ketuhanan yang dimiliki manusia sejak lahir. Yang kedua, memberi ketenangan dan ketentraman jiwa dalam hal ini, agama sebagai kebutuhan fitrah akan menuntut dan mendorong manusia untuk terus mencari atau mendalaminya. Yang ketiga, menjadi pedoman hidup yang pasti meyakini Tuhan akan memberikan arahan dan pedoman yang pasti dalam kehidupan manusia. Selain ketiga hal tersebut, Abu' al-Maududi turut menjelaskan mengenai peranan Tauhid. Ia mengatakan bahwa Tauhid berperan menjauhkan manusia dari pandangan yang sedikit, menanamkan rasa percaya diri dan mengerti harga diri, serta membentuk manusia menjadi jujur dan adil. Tauhid juga berfungsi untuk menghilangkan sifat, murung, dan putus asa dalam menghadapi rumitnya berbagai persoalan, serta membentuk pendirian yang teguh, memiliki kesabaran, ketabahan, dan optimisme. Dapat disimpulkan, Tauhid artinya sebuah bagian penting dari iman kepada Allah SWT, tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah, baik dalam zat, asma, maupun sifatnya. Perbandingan agama Mukaranah Al-Adian Yahudi, agama tertua di antara agama Semitik dan hidup hampir 4.000 tahun. Penyebar sebenarnya adalah Nabi Musa AS, Nabi Musa adalah orang yang membuka, menetapkan, dan menghukumkan pandangan hidup keagaman ini. Nabi Musa membawa kepada perjanjian dengan Tuhan mereka, yaitu Yahwi di Gurun Sinai. Monotiesma Yahudi adalah monotiesma transcendent dan etis. Gaguan politestik dan asosianistik syirik datang sehingga menodai kemurnian doktrin Tauhidnya. Kristen, orang Kristen pada awalnya adalah bangsa Yahudi, istilah Kristenitas berasal dari kata Yunani Christos sebagai terjemahan istilah Ibrani Mesias yang digunakan orang Yahudi untuk menunjukkan penyelamat agung mereka. Kristen adalah agama orang yang mengaku percaya kepada dan mengikuti Yesus Kristus, Isa al-Masih, berkembang dari kehidupan dan karya Yesus dari Nasaret. Kristen lebih mementingkan doktrin Trinitas daripada ajaran Tauhid. Tuhan menginkarnasi sebagai manusia dan menegus dunia. Islam agama lama yang baru. Bila dilihat dari esensi pesan semua Nabi, Islam adalah agama tertua yang telah ada sejak Nabi Adam. Islam mengidentikan dirinya dengan agama primordial, al-dinal hanif, agama yang benar. Islam memadukan kedua sikap dari Yahudi yang memberikan pendekanan pada aspek eksoteris lahiriah serta Kristen yang memberikan pendekanan aspek esteris latinia. Tuhan menurut Islam adalah maha kuasa, salam penghukum, hakim yang adil, dan sekaligus maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, dan maha kemaaf. Islam memulihkan kembali keseimbangan sempurna antara eksoterisme lahirlah dan esoterisme batininya yang dimiliki monotiesme murni dan diwayuhkan kepada Nabi Ibrahim SAW. Akidah sebagai landasan muamalah. Akidah adalah fundasi keberislaman yang tak terpisahkan dari ajaran Islam yang lain. Ahlak, ibadah, dan muamalah. Akidah yang kuat akan mengantarkan ibadah yang benar, ahlak yang terpuji, dan muamalah yang membawa masalahat. Selain sebagai fundasi, hubungan antara akidah dengan opok-opok ajaran Islam, yang lain bisa juga bersifat resiprokal dan simbiosis. Artinya, ketaatan menunaikan ibadah, berakhlak, harimah, dan bermuamalah yang baik akan membenara akidah. Dengan kata lain, akidah dalam konteks hubungan antara mahluk dengan khalik, akhlak, merupakan buah dari akidah dalam kehidupan yang etis dan egaliter, dan muamalah sebagai implementasi akidah dalam masyarakat yang bermertabat dan bendebar masalahat. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, segmen yang kedua kita buka pada seluruh peserta agar memberikan pertanyaan pada presentasi yang sudah disampaikan. Terima kasih, sangat menarik sekali ya. Tapi di sini lebih diterimakan sepertinya tentang akidahnya ya. Oke, pada kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan, sekiranya ada yang perlu ditanyakan, tapi harusnya memang banyak nih yang perlu ditanyakan juga ya. Apalagi terkait kisah, dan ini luar biasa. Ya, materinya, sangat kompleks. Saya keren dengan dalil-dalil dan setiap ayat aku. Silahkan pada kelompok lain, buka sisi tanya-jawabnya. Sisi tanya-jawabnya. Terima kasih.